Buka, ini sedikit agak susah nih bukanya nih Halo, baiklah ya bersama gue, KevKev di Megaterapi Dan sekarang gue akan ngebahas Tomika, teman-teman ya Kita akan ngebahas Tomika kali ini, teman-teman Tomika apa Ini dia, ada di samping gue, teman-teman Ini juga barang yang baru aja datang di kemarin ya Yang pas ada paket Jepang itu ya Ini dia, teman-teman Ini adalah Tomika Dendy, teman-teman Tetapi Tomika Dendy apa, teman-teman Nanti akan gue unboxing, oke Dan kayaknya kelihatan ya, ini ya, di sini ya Tomika Dendy apa, kalian juga bisa menebak, ini dia Tomika Dendy apa, teman-teman ya Mudah-mudahan sih kalian bisa menebak ya Langsung aja, teman-teman, gue akan zoom kameranya Kita akan lihat bareng-bareng, kita akan bahas Kita akan bahas secara detail, teman-teman, oke Dan langsung aja gue zoom kameranya, oke Ya, ini dia, teman-teman ya Ini adalah Tomika Dendy Dan mari kita buka, teman-teman ya Ini Tomika Dendy apa Mungkin kalian juga kalau penggemar Tomika dan apalagi Tomika Dendy ya Pasti tahu nih Tomika Dendy apa ini Ya Kita akan coba buka Ini sedikit agak susah nih Ya, ini dia Oke, ini dia Ini dia, teman-teman Ini dia Mini Cooper, teman-teman Akhirnya Nambah lagi ke Tomika Dendy gue Koleksian Tomika Dendy gue, teman-teman Ya Dan ini Tomika Dendy ini Skalanya 1.43 ya, teman-teman ya Ini Kalau kalian Yang baru-baru ngumpulin Tomika Ini ada Tomika Dendy Dan ini keluaran tahun Kalau nggak salah tahun 80-an ya Tomika Dendy ya Keluar tahun Antara 7 Akhir 80 Akhir 70-an Sampai 80-an ya Keluarnya Dan ini Matin Jepang semuanya Teman-teman Dan ini depan gue Atau depan kalian semuanya Sudah ada Tomika Dendy Yang nomor F22 Skala 1.43 ya Disebutkan disini ya Skala 1.43 Mini Cooper S Mk1 Oke Dan disini ada Ada bendera Inggrisnya Cakep sekali ya Tomika Dendy Mari kita lihat box ya teman-teman Kalau kalian belum pernah Lihat Tomika Dendy Seperti ini boxnya Ya Ada tulisan logo Tomika Dendy Authentic Diecast Scale Model Teman-teman Dan di belakangnya ada Gambar Mini Coopernya Ya Skala 1.43 F22 Ada Mini Coopernya Dan seperti ini Kanan-kiri Dan dia boxnya seperti ini Di bawahnya ada Keterangan ininya Keterangan mobilnya Teman-teman ya Dan ada Logo Tomikanya Ya itu dia Itu dia Dan langsung aja Gue akan buka teman-teman Ini bukanya dari mana ya Dari sini ya Oh Boxnya masih Crispy sekali nih Ya Boxnya tuh masih Terjaga ya Ini sedikit agak Sulit nih Bukan ini Nah itu dia Seperti biasa ya Mau mobil Jepang Zaman dulu Ataupun Robot-robotan Jepang Zaman dulu Pakainya kayak ginian Teman-teman Sekarang udah gak dipakai lagi Kayak ginian ya Ini dia mobilnya Widi Akhirnya Dan disini Dapat giniannya lagi Teman-teman Ini harusnya dilipat ya Teman-teman Dilipat Terus dia ditaruh Begini ya Kan jadi kelihatan Gitu kan Harusnya kayak gitu Dan oke Ini dia Mobilnya Widi Sedikit rada merintis Tapi it's oke Kalau menurut gue ya Dari bagian bodi Semuanya masih bagus Karena ini memang Mobil sudah lama banget Disini ada logo GB Teman-teman Dan langsung aja Teman-teman ya Gue akan bahas dari depan Dan bisa kalian lihat Disini Di depan ya Teman-teman ya Disini grillnya Grillnya sangat chrome sekali Dan ini plastik Teman-teman ya Yang bagian sini ini plastik Bagian grillnya ini juga plastik juga ya Dan ini warnanya Warna kuning Sedikit keijau-ijauan Teman-teman Sedikit kayak Kayak mobilnya Mr. Bean Tetapi Lebih mudah lagi ya Lebih kekuning Teman-teman ya Dan disini Bampernya teman-teman Bampernya ini tidak menyatu dengan bodi Ini plastik teman-teman ya Tidak menyatu dengan bodi Dia menyatu dengan bagian samping sininya Dan disini ada logo mini Teman-teman ya Apakah kelihatan teman-teman Mungkin gue zoom lagi kali ya Supaya kelihatan ya Nah ini dia Ada logo mini Mini Dan kemudian Bampernya ini plastik ya Chrome kayak gitu Dan di bagian sampingnya Teman-teman Bagian sampingnya disini Ini coraknya Ini di call ya Ini di call Di call apa Sticker nih ya Apa di set langsung Kayaknya sepertinya di call ya Di call Tetapi dia Bentuknya kayak kayu-kayu gitu Teman-teman ya Simple Simple Tetapi ini varian Teman-teman ya Simple tapi varian ya Dan seperti yang kalian lihat tadi ya Bampernya kan dia menyatu dengan Ini ya teman-teman List paling bawahnya sini ya Dia menyatu ya Tuh ya Bisa kelihatan ya Chrome-nya ya Dia menyatu dengan Bampernya Jadi dia Bampernya itu menyatu dengan itu Tidak dengan bodinya teman-teman Bagian samping seperti ini teman-teman Tidak ada logo apapun Tidak ada logo Mini Cooper Tidak ada logo yang lain-lain ya Tidak ada logo Tomica Dan kemudian mari kita lihat Di belakangnya teman-teman ya Bagian belakangnya disini ya Disini ada tulisan mini Teman-teman ada tulisan mini ya Di plat numbernya Dan kemudian disini ada Stiker Ini stiker ya GB Dan kemudian cukup detail juga ya Di bagian sininya ya Cukup detail Ada gini-giniannya Dan ini lampunya plastik teman-teman ya Lampu belakangnya plastik Dia bening kayak gitu Tetapi plastik teman-teman Sangat oke sekali Ya Sangat oke sekali Dan kanan-kiri sama teman-teman ya Kanan-kiri sama Kemudian kita lihat Di bagian kaca-kacanya teman-teman Di bagian kacanya disini Disini ada spion dalamnya ya Di bagian sininya Tetapi dia tidak ada Wipernya teman-teman ya Oh ada wipernya nih Tapi tercetak di Kacanya ya teman-teman ya Tercetak di kacanya Jadinya semuanya tercetak Dikasih list warna silver Kayak gitu Di bagian depan Dan bagian belakangnya teman-teman Dikasih list warna silver Kayak gitu Bagian atas tidak ada apa-apa Teman-teman Ini dia Tidak ada apa-apa Polos-polos aja Kemudian Kita Ke bagian Bannya teman-teman Bagian bannya Ini Kalau tidak salah Ini bannya plastik ya Kalau tidak salah ya Apa bannya karetnya ya Kalau tidak salah sih Bannya plastik teman-teman Bannya plastik Dan disini velgnya seperti ini ya Chrome kayak gini Emang rata-rata Tomica Dandy Mini Cooper Itu Bannya kayak gini semua Jadi tidak ada yang beda ya Cuma beda varian-variannya aja Nanti akan gue kasih lihat Varian-variannya teman-teman ya Dan mari kita lihat base-nya Seperti yang kalian lihat disini Base-nya ini besi ya Teman-teman ya Base-nya besi Nah itu dia Jadi ini mobil kayak Walaupun kecil Mobilnya tuh berat banget teman-teman Jadi ini base-nya besi Bisa kalian lihat disini Tomica Dandy Nomor F22 teman-teman Skala 1 banding 43 Made in Japan Morris Mini Cooper S Apa nih Paling bawah ini ya MK1 teman-teman ya MK1 ya MK1 Dan ini dibaut teman-teman ya Dibaut Dan kalau kalian lihat disini Ada tombol ya teman-teman Ada tombol Ada satu tombol disini Disini sebenarnya dia ada Opening partnya banyak teman-teman ya Yang pertama ya Pintu sudah pasti ya Pintu ya kan Opening partnya Pintu sudah pasti Nah ini dia Gue akan zoom out dulu Biar kalian lebih kelihatan Pintu sudah pasti Seperti ini Dan kemudian Cup mesin teman-teman Nah itu dia Cup mesin Di bagian cup mesinnya itu Dia standar aja Mesinnya itu warna krom-krom biasa Kayak gitu teman-teman ya Warna krom biasa Dan gak di cat sama sekali Tapi emang Ya Namanya juga mobil tahun 80an ya Kemudian di bagian belakang Gini Jadi ada tombol disini Jadi lo bisa pencet seperti ini Nah Pencet Tarik Nah gitu dia ya Ada tempat bagasinya Jadi ini 143 Tetapi opening partnya Semua teman-teman ya Dari bagasinya Mesinnya Dan kemudian pintunya Teman-teman ya Pintunya Memang Memang kurang detail Tetapi Ya Tetapi memang Tahun segitu Tahun sekitar 80an Ya Kedetailannya emang masih kurang ya Teman-teman ya Kalau kalian bandingkan dengan Masih kurang detail om Dengan produk-produk yang sekarang Teman-teman ya Pasti jauh lah ya Dengan produk-produk yang sekarang Teman-teman ya Pasti jauh banget Tetapi untuk kategori kedetailan Tahun segitu Tahun 80an Ini sudah detail banget teman-teman Ini sudah detail banget ya Dan ini dia Ya Dan untuk bagian interiornya juga Cukup oke Teman-teman Seperti ini kalian lihat ya Dia ada dashboardnya Setirnya juga dibedain Teman-teman ya Dan interiornya warna merah Teman-teman Dan ini Kursinya juga Bangkunya juga ada 4 4 seats ya Jadi depan Depan sama belakang ya Depan 2 Belakang 2 Dan setirnya dibedain Dashboardnya ada teman-teman Cukup oke Ya Itu dia Wede Akhirnya nambah lagi Tomika Dendy gue ya Dan gue akan kasih rating teman-teman Untuk Tomika Dendy ya Karena emang gue suka banget Tomika Dendy Mini Cooper Jadi pasti gue akan kasih rating tinggi Teman-teman ya Sesuatu yang kalian suka itu Pasti akan ratingnya tinggi teman-teman ya Mau apapun itu ya Gue akan kasih rating ini 9,9 teman-teman Oke Ada yang protes? Silahkan komen 9,9 menurut Mini Car Therapy teman-teman ya 9,9 dari 10 Dan seperti janji gue tadi teman-teman ya Gue akan kasih lihat Untuk beberapa Varian Beberapa varian Dari Tomika Mini Cooper Dendy ini ya Yang pertama Gue akan semua dulu Yang pertama yang ini teman-teman Wede Oke Ini dari F27 teman-teman Dan dia boski ya Boski Dan ini warna kuning Ini gue suka banget Karena dia ada Ada rufraknya ya Ada rufraknya Dan benar-benar ini Ini sudah langka teman-teman ya Ini sudah langka ya Harganya pun juga sudah Wuuu Sudah mungkin kayaknya Kalau di pasaran luar Sudah 2 Titik XXXXXXXXXX Teman-teman ya Sudah sekitar 2 jutaan teman-teman Dan kemudian Yang ini teman-teman Ini juga kesukaan gue juga Karena dia ada rufraknya Dia mountain sport teman-teman ya F27 Nomornya F27 juga Dia bawa rufrak juga Dia bawa barang bawaan Seperti ini teman-teman Sangat unik sekali Ya Itu dia Dan kemudian Ada lagi Ini dia Mini racing Teman-teman ya Ini juga F27 juga teman-teman ya Nomor F27 juga Kalau F27 itu Biasanya boxnya tuh Rada tinggi ya Rada tinggi Karena dia bawa rufrak kayak gitu Dan dia bawa ini teman-teman ya Motor kecil kayak gini Teman-teman Mini racing ya Dia bawa kayak ginian Itu sangat Kalau menurut gue sih Sangat unik banget ya Ini ya Oke Dan kemudian Ada lagi Ini yang versi keluaran dari Kalau gak salah ini versi box kayak gini Yang DJ 015 ini Dia keluaran Tomica Dandy Tapi dirilisnya bukan di Jepang Teman-teman Rilisnya tuh di luar Jepang Kalau gak salah ya Kalau gak salah seperti itu ya Yang DJ ini ya Makanya dia Beda sendiri tuh ya Beda sendiri nomornya DJ Ini standar aja teman-teman ya Cuma dia ada bendera Ini ya Bendera UK nya Di bagian atasnya ya Standar aja Dan itu dia Oke Gue akan tumpuk sini Dan kemudian ini juga masih sama juga Dia warna merah Dan dia F22 juga ya Nomornya Dan dia Warna merah Bendera UK seperti ini ya Teman-teman ya Bendera UK seperti ini Dan sangat bagus sekali sih Kalau menurut gue sih Ya Dia tidak Masih meluarkan yang Pasti benar-benar UK Kayak gitu Dan yang Keberapa ini 1,2,3,4,5 Ke-6 teman-teman ya Ke-6 Ini Tomica Mini Cooper MK1 Yang versi Rally Monte Carlo teman-teman ya Monte Carlo 177 Ya mungkin kalian sudah tahu ya 177 Ya Monte Carlo Dan Ini dia bawa Ban kayak gitu Dan ini versi Rally Dan ini gue suka banget Mobil ini ya Dan dia ada satu varian lagi Tetapi gue belum punya Mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa ketemu Dengan harga yang pas ya Untuk yang versi Warna orange Kalau nggak salah ya Warna orange Versi 177 Gue belum ketemu tuh Ini juga Sangat Sangat Bagus banget Kalau menurut gue Dan yang terakhir teman-teman Ini dia Yang gue punya ya Ini dia Mini Cooper Tapi dia bawa sepeda Teman-teman ya Mini Road Mini My Road Teman-teman ya Dia bawa sepeda Di atasnya teman-teman Seperti ini ya 143 Dan dia sama juga Kayak yang tadi gue bahas ya Di kap mesinnya bisa dibuka Bagasi bisa dibuka Dan ini sangat 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 rare sekali Yang ini Ya Ada lagi Satu lagi Satu varian lagi Warna hijau Mobilnya Dia juga bawa sepeda juga Tetapi gue belum sampai sekarang Gue belum dapetin teman-teman Semoga bisa gue dapetin ya Untuk kedepannya ya Jadi gue pengen ngumpulin Lengkap nih Untuk versi yang Tomica Dandy Versi Mini Cooper Teman-teman Mudah-mudahan bisa Semuanya ya Dan itu dia Teman-teman Semuanya Dan yang terbaru adalah Yang ini Baru aja gue dapetin Ya Dan kalau misalnya Kalian menanyakan Berapa sih om Harganya Tomica Dandy Tomica Dandy Harganya pasarannya Sekarang sudah Tinggi banget teman-teman ya Terutama yang udah Kayak bawa sepeda Ada yang boski Ada yang bawa Yang Monte Carlo Itu pasarannya sudah Di atas Satu setengah Juta teman-teman ya Di atas Satu setengah juta Semua teman-teman Pasarannya ya Jadinya Harganya tuh Sampai Kalau sekarang-sekarang Ini udah Semakin naik Semakin naik Semakin naik Teman-teman ya Mungkin ada yang Jual dua juta juga Dua setengah juta juga Jadinya Jadinya gue Kadang-kadang Kalau misalnya Beli kayak gini Ini mesti satu-satu Gitu kan Jadinya gak bisa Langsung gue beli Langsung dua Atau tiga Gitu kan Karena berat juga Gitu kan Harganya Harganya udah segitu Soalnya Ya karena Memang semakin Langka Semakin jarang Teman-teman ya Di pasaran dunia pun Semakin jarang Jadi langka alami ya Kalau misalnya gue bilang Kayak jaman dulu Gue bilang Ini langka alami nih Jadi gak Langkanya tuh Gak dibuat-buat teman-teman Memang benar Sudah langka Ya Dan mungkin Sebagian dari kalian Juga mungkin baru lihat ya Tomika Dendy Ya inilah Tomika Dendy Dan oke teman-teman Thank you for watching Jangan lupa subscribe Comment Dan like Dan sampai ketemu lagi Di video berikutnya Thank you Sub indo by broth3rmax